Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang informasi singkat dan cepat Mengenai perhitungan angka kredit tahunan Untuk SKP bagi jabatan fungsional Ataupun guru di tahun 2023 Adapun dasar hukumnya Bapak Ibu yang mengatur masalah ini Yang pertama diatur dalam pengaturan Menpan RBI Nomor 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional atau JIB Yang kedua surat edaran Menteri nomor 8 tahun 2023 Yang ketiga pengaturan BKN nomor 3 tahun 2023 Tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional Untuk tabelnya Bapak Ibu coba lihat disini Terkait penatapan angka kredit JIB untuk penilaian SKP atau kinerja Dari kategori jenjang dan pangkat Mulai dari pemula paling rendah 2A sampai paling tinggi Ahli utama dari 4D sampai 4E pangkatnya Lihat pada kolom koeficin angka kredit tahunan Inilah nilai dasarnya Bapak Ibu Sesuai dengan jenjang atau pangkatnya Dari 3,75 sampai dengan 50 Di bagian kolom disini Bapak Ibu Untuk kenaikan pangkat atau jenjang Berapa angka kredit kumulatif minimal Yang harus didapat atau dikejar Bapak Ibu Dari 15 Bapak Ibu sampai dengan 200 untuk pangkat Minimanya Bapak Ibu kumulatifnya Yang harus didapat atau dicari Untuk penghitungan SKP-nya Bapak Ibu Nilai angka kreditnya ada di bagian tabel B Konversi penghidikan kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan Dari jenjang Paling bawah tadi Bapak Ibu Pemula sampai tertinggi ahli utama Misal posisi Bapak Ibu di mana pangkatnya sekarang Yang terakhir Misal di ahli muda ini Golongan 30 atau 3D Bisa dilihat perhitungannya Bapak Ibu Misal Bapak Ibu tadi ahli muda Golongan 3D Koefisien dasar per tahunnya Untuk angka kreditnya 25 Jika nilai SKP Bapak Ibu sangat baik Akan mendapatkan pengalian atau perhitungan 150% dari nilai dasarnya Berarti 37,5 Jika SKP Bapak Ibu baik Dikali 100% nilainya akan sama dengan koefisien dasarnya 25 Jika butuh perbaikan 75% 18,75 Jika kurang 50% 12,50 Jika sangat kurang 25% 6,25 Jadi nanti tergantung hasil penilaian Penilaian pendidikan SKP Bapak Ibu Jika sangat baik Pengaliannya sangat 50% Baik 100 Butuh perbaikan atau cukup 75% Kurang 50% Sangat kurang 25% Silahkan Bapak Ibu lihat nanti Masing-masing pangkat atau jinjang Bapak Ibu Dimana posisinya Dan nilai SKP-nya apa Bisa dilihat penghitungannya di bagian tabel ini Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan Pada sempatan singkat dan cepat kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika dalam penyampaian atau perkataan kami Kurang begitu jelas Salah dan hilap Akhirnya kami sudahi Dengan Nabil Daya Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh